Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivanakbar67 Dalam video kali ini, gue mau bahas tentang Tensei setara slam dataken Atau sering dikenal dengan Tensura Di video ini, gue bakal ngerangku webdopel Tensura Kapter 216 sampai kapter 223 Atau lebih tepatnya, ini adalah video pembahasan art perang Tenma part keempat Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru Ruminas berhadapan dengan Dagrul Ruminas langsung menyerang dengan skill terkuatnya Tapi sayangnya, Dagrul bisa membatalkan serangan Ruminas Di sisi lain, Albert dan Grace Ward masih terus bertarung Albert udah gak mampu menghadapi Grace Ward Albert diambang kekalahan Di sisi lain, Adalman saling aduk pukul melawan Fenn Walaupun Adalman menggunakan tubuh Wenti Tapi Adalman masih gak bisa bersaing Kekuatan Fenn jauh lebih kuat dari Adalman Di sisi lain, Sion bertarung melawan Dagrul Berkali-kali, Sion dijatuhkan Tapi Sion masih tetap berdiri Sion berdarah-darah Ketiga anak Dagrul pun membantu Sion Dan mereka melawan Dagrul Sayangnya, mereka bertiga ditumbangkan dengan sangat mudah Tuju saja yakin Kalau pasukan Ruminas dan Rimuru Gak mungkin bisa menang melawan pasukan Dagrul Ruminas terus berpikir Kalau Ruminas yang dulu Saat ini pasti Ruminas lebih milih Untuk segera mundur Dan dia akan meninggalkan negaranya Tapi kali ini Ruminas gak mau ninggalin negara Yang telah dia bangun Oh ya, alasan Sion mampu berdiri terus-menerus Karena disupport sama Ruminas Dengan regenerasi Sion Dan support dari Ruminas Sion mampu tetap berdiri Walaupun dia udah berdarah-darah Jadi, kalau Ruminas mutusin untuk pergi Maka Sion pasti udah mati Tujuh sage terus memujuk Ruminas Untuk segera kabur Tapi, Ruminas gak mau Ruminas masih punya harga diri Sebagai salah satu anggota oktagram Karena keputusan Ruminas Tujuh sage pun rela mati Demi Ruminas Tujuh sage pun memperkuat penghalang suci Setelah melihat tekat bawahan Rimuru Ruminas yakin Kalau Rimuru bakal ngasih bantuan Dagrul terus menghajar Sion Sampai akhirnya Sion pun lemas Dagrul menuju Ruminas Dan dia mau memukul Ruminas Kejadian itu bertepatan dengan Velzar yang ngeluarin skill beku dan menghentikan waktu Karena waktu berhenti, Ruminas jadi gak bisa bergerak Dagrul masih bisa bergerak Dan pukulannya mengarah ke arah Ruminas Tiba-tiba datang Veldora menghentikan serangan dari Dagrul Veldora dan Dagrul masih bisa bergerak Padahal waktu telah dihentikan oleh kakaknya Veldora Walaupun Ruminas gak bisa gerak Tapi dia masih bisa mendengar percakapan dari Dagrul dan Veldora Veldora bilang kalau dia mau bantu Ruminas Supaya Ruminas berhutang budi kepada Veldora Selain itu, Veldora juga sengaja datang terlambat Alasannya supaya Veldora bisa terlihat keren Selain Dagrul dan Veldora Ternyata Sion juga bisa bergerak Sion bisa bergerak karena skillnya Sion masih bertekad untuk membunuh Dagrul Veldora pun ngasih energinya ke Sion Sion pulih kembali Dan dia dapet skill ultimate yang namanya Tirani Lord Susano Pertarungan Sion melawan Dagrul akhirnya dimulai Sekarang gue bakal bahas cerita dari sudut pandang Sion Sion dalam kondisi marah Alasannya karena dia dipermainkan oleh Dagrul Selain itu, dia juga marah karena bawahannya dijatuhkan satu persatu Walaupun dalam kondisi marah, Sion udah gak ngamuk kayak dulu Kalau di masa lalu, Sion pasti ngamuk ketika lagi marah Tapi sekarang, walaupun marah Sion masih bisa berpikir dan membuat keputusan demi kemenangan Sion gak pernah mau mundur Alasannya karena gak ada perintah dari Rimuru Sion sangat percaya dengan Rimuru Kalau gak ada perintah mundur Maka Sion gak bakal pernah mundur Sion kaget, ternyata Ruminas tetap membantu Berkat Ruminas, Sion masih bisa hidup sampai detik ini Dagrul pun terus mojokin Sion Sampai akhirnya Sion pun lemas Dan tiba-tiba waktu berhenti berputar Sion pake skillnya untuk bergerak Gak lama, datang Veldora Dan Veldora ngasih energinya ke Sion Sion yang udah dapet skill ultimate Susano Dia mencoba kembali untuk melawan Dagrul Sion menggunakan pedangnya untuk melawan Dagrul Pertarungan sangat sengit Kali ini, Dagrul agak kesulitan dalam ngadapi Sion Alasannya karena waktu telah berhenti Dagrul menyerang Sion Pertarungan sengit terjadi antara pedang melawan tangan kosong Veldora bilang kalau Sion punya kesempatan menang Alasannya karena Dagrul melemah ketika waktu berhenti Dagrul terus menahan kekuatan dari Sion Walaupun Dagrul melemah, Dagrul masih bisa menahan semua serangan Sion Sampai akhirnya waktu kembali berputar Dagrul menghajar Sion Sion ngeluarin semua kekuatannya Dagrul juga ngeluarin kekuatannya Sion membuang semua pertahanannya dan fokus pada serangan Sampai akhirnya Sion dibunuh oleh Dagrul Dagrul juga berlutut karena serangan Sion Gak lama, Ruminas langsung pakai skill ultimate-nya untuk bangkitin Sion Ternyata Sion sengaja membuang pertahanannya Alasannya karena dia yakin kalau Ruminas akan bangkitin dia Veldora senang karena kekuatan Sion jauh lebih hebat daripada yang dia prediksi Dagrul juga memuji kekuatan Sion Karena terakhir kali Dagrul berlutut dan terluka ketika Dagrul melawan Veldanava Veldora menyuruh Sion untuk istirahat Veldora bilang kalau dia yang akan melawan Dagrul Dagrul membuka segelnya dan dia menyerap Graceward dan Venn Sekarang Dagrul jadi mirip Asura Dagrul, Graceward, dan Venn dalam satu tubuh Veldora juga berubah ke wujud naganya Pertarungan Dagrul melawan Veldora akhirnya dimulai Veldora dan Dagrul saling adu kekuatan petir Kilatan petir terus saling beradu dengan sangat keras Dagrul sangat senang karena akhirnya dia bisa dapat lawan yang layak Dagrul memperkuat tubuhnya dengan skill miliknya Saat ini Dagrul yakin kalau segala serangan gak bakal mempan terhadap tubuhnya Veldora menyerang Dagrul dengan petirnya Tapi dengan satu tangan Dagrul menghentikan serangan Veldora Veldora terus menyerang pakai petirnya Veldora juga langsung ngeluarin skill cakaran yang bisa mencabik-cabik apapun Tubuh Dagrul sangat keras Tapi Veldora berhasil memotong salah satu tangan dari Dagrul Tangan Dagrul sekarang masih sisa lima Walaupun gitu Veldora juga kehilangan salah satu dari tangannya Tangan Dagrul dan Veldora langsung berregenerasi Mereka berdua ternyata masih pemanasan Mereka belum serius Veldora ngeluarin beberapa klon Dan mereka semua nyerang Dagrul secara bersamaan Pisau angin dalam jumlah banyak mengarah ke Dagrul Dagrul menggunakan kekuatan Grassword Dan dia berhasil menangkal serangan Veldora dengan pedangnya Bahkan Dagrul juga berhasil menghabisi beberapa klon dari Veldora Dagrul juga pakai kekuatan Veldora untuk menangkap Veldora Tapi dia masih belum berhasil Pertarungan masih sangat sengit Dagrul pun menciptakan ruang isolasi Dia berniat menghabisi Veldora dan semua klonnya Di dalam ruangan itu terjadi gempa mahadasyat akibat kekuatan Dagrul Banyak sinar menghiasi ruang itu Tapi ternyata Veldora mampu bertahan hidup dari serangan Dagrul Dagrul kaget karena Veldora bisa bertahan dari serangannya Bahkan Veldora terlihat gak terluka Kali ini Veldora dan Dagrul saling aduk pukul Mereka saling aduk pukul dengan sangat cepat Dari langit ke tanah, dari tanah ke langit dan bahkan sampai keluar atmosfer Pertarungan aduk pukul terjadi sangat sengit Sampai akhirnya Veldora ngeluarin skill yang membuat area negara Ruminas dipenuhi kegelapan Sekarang gue bakal bahas sudut pandang Ruminas Jadi Ruminas sangat kesal karena Veldora dan Dagrul ngeluarin skill yang membahayakan rakyatnya Petir-petir Dagrul dan Veldora mulai menghujani negara Ruminas Hampir semua penghalang yang ada di negara Ruminas hampir semuanya lenyap Sekarang hanya tersisa satu penghalang Pasukan Ruminas berjuang untuk mempertahankan penghalang yang masih tersisa Ruminas melihat Veldora dan Dagrul saling aduk pukul di atas langit Ruminas terpesona karena pertarungan itu ada di luar logika Sion juga terpesona sama pertarungan yang sangat luar biasa Ruminas masih sangat kesal Karena beberapa kotanya mulai kena dampak dari pertarungan galogis Seketika Veldora ngeluarin kegelapan yang menutupi negara Ruminas Ruminas ngerasa kalau serangan itu sangat berbahaya Di sisi lain salah satu bawahan Ruminas yang bernama Gatter Dia sedang bertarung dengan orang yang bernama Urukimai Gatter adalah trupampir Kekuatannya setara dengan Karion Gatter hanya bisa bertahan dari serangan Mai Banyak bawahan Gatter dimusnahkan oleh Mai Mai pake kekuatan panah meteor yang membuat para vampir gak bisa bergenerasi Gatter pake kekuatan penuhnya Tapi bagi Mai hal itu bukanlah masalah Gatter pun akhirnya tergeletak di tanah dengan tubuh dipenuhi oleh panah Gak lama datanglah Zero Zero bilang kalau dia merasakan bahaya Oh iya Zero ini adalah salah satu bawahan dari Yuki Zero pun berteleport dengan membawa Mai Oke sekarang flashback sedikit sebelum Zero membawa Mai berteleport Jadi Arnold bertarung melawan Zero Tapi Zero terlalu kuat Zero menahan semua serangan menggunakan perisai miliknya Arnold gak bisa menembus perisai milik Zero Gak lama tiba-tiba Zero pergi ke suatu tempat Arnold bingung karena Zero tiba-tiba pergi Gak lama langit pun dipenuhi kegelapan Itu adalah skill dari Veldora Ternyata Veldora sengaja menyelimuti negara Ruminas dengan kegelapan Alasannya karena skill Veldora mampu memulihkan apapun yang terkena kegelapan Tentunya skill itu membutuhkan tumbal Veldora menumbalkan para malaikat Dan dia juga menjadikan Dagrul sebagai tumbalnya Jadi Dagrul dan para malaikat akan segera mati Veldora bilang kalau dia gak jadiin bawahan Dagrul sebagai tumbalnya Karena penjelasan Veldora Dagrul pun tersenyum Gak lama kota yang udah hancur dan tanah yang gersang Dari sana tiba-tiba muncul pohon dalam jumlah yang banyak Intinya kekuatan Veldora bisa menyuburkan tanah Dan dia bisa menghasilkan banyak pohon dan tanaman Itu semua akan membantu Ruminas dalam memulihkan kota yang telah hancur Sebelum menghilang Dagrul ngasih jabatan raja ke anaknya yang bernama Dagura Dagura jadi raja baru bagi para raksasa Veldora pun pergi dari negara Ruminas Hinata mendapat misi di negara Inggrasia Dia harus menenangkan para warga yang sedang panik Hinata dan pasukannya berusaha untuk melindungi warga Misi Hinata gak semudah yang terlihat Di sana juga ada perusuh dari keluarga bangsawan Pangeran Elric meyakinkan para warga bahwa Hinata adalah orang yang telah membunuh raja Dan Hinata juga lah yang telah membuat Elric dikeluarkan dari anggota dewan antar negara Fitnah terus ditunjukkan kepada Hinata Hinata terpojok karena banyak warga yang mulai meragukan Hinata Elric mau manfaatin kesempatan perang dan berusaha dapetin simpati dari warga Pasukan Elric mulai mengepung gereja yang jadi tempat berlindung Di sisi lain Rainer selaku komandan pasukan Elric Dia mau nunjukin kalau dia adalah yang terkuat Dia mau bunuh Hinata sebagai pembuktian Intinya kedua orang bodoh itu mau balas dendam karena telah dipermalukan oleh Rimuru Jadi dalam perang kali ini mereka berdua mau naikin lagi reputasi mereka Pasukan Hinata berdiskusi untuk menangani pemberontakan dari Elric Walaupun kekuatan Hinata udah jauh lebih lemah Hinata tetap mutusin untuk berhadapan dengan Elric dan Rainer Hinata yang udah gak punya kekuatan dihajar habis-habisan sama Rainer Tubuh Hinata penuh dengan memar Pakaiannya sangat compang-camping Intinya Hinata babak belur Bawahan Hinata yang melihat hal itu tentunya sangat marah Dan mereka ingin bunuh Rainer Tapi Hinata bilang kalau dia yang akan mengalahkan Rainer Rainer menertawakan Hinata Dia tertawa karena Hinata dengan bodohnya masih berjuang Padahal Hinata gak mungkin bisa menang Oh ya sebenarnya Rainer ini mengancam Hinata Kalau Hinata bergerak maka Hinata bakal dikroyok sama prajuritnya Makanya Hinata cuma bisa diam dan akhirnya Hinata babak belur Rainer masih terus berpikir untuk balikin reputasi miliknya Dan dia juga mau bales dendam ke Suna Alasannya karena Suna pernah mempermalukannya Gak lama datang Masayuki Masayuki datang untuk bantu Hinata Tentunya karena Masayuki adalah pahlawan Para warga bersorak untuk Masayuki Masayuki disuruh sama Rimuru Untuk pergi ke berbagai negara Dan menenangkan orang-orang Dengan skillnya Masayuki pasti bisa Menenangin orang-orang Selain itu Masayuki juga udah belajar acting Ketika ditempes Dengan pelajaran acting Maka skill Masayuki Akan jadi semakin kuat efeknya Terhadap orang-orang Diablo juga Memuji skill Milik Masayuki Diablo pun nyuruh Venom Untuk bantu Masayuki Menenangkan orang-orang Dari berbagai negara Sejak berita kematian Rimuru Kecemasan Terjadi di mana-mana Tapi Masayuki Berhasil Menenangkan orang-orang Venom dan Masayuki Gak percaya Dengan kematian Rimuru Masayuki dan Venom Terus berkeliling Ke berbagai negara Tujuannya Untuk menenangkan Orang-orang yang panik Sampai akhirnya Masayuki ada Di negara Ingrasia Dan Dia melihat Hinata dipukuli Masayuki pun Datang ke hadapan Hinata Trainer dengan ramah Menyambut Masayuki Masayuki bertanya Tentang hal yang terjadi Gak lama Datang salah satu prajurit Dan dia bersujud Minta maaf Kepada Masayuki Prajurit itu bilang Kalau prajurit Trainer Telah berbuat Tosa besar Yaitu Membunuh Sang Raja Trainer Yang mendengar Rahasianya dibocorkan Mau membunuh Anak buahnya Tapi Rainer gak bisa Karena Rainer Dihalangi banyak orang Yang mengelilingi Masayuki Pangeran juga Langsung mengakui Semua dosa miliknya Masayuki Jelas gak ngerti Jadi Tanpa disadari Sama Masayuki Sebenarnya Masayuki Udah bakitin skill Yang bernama Mesias Dengan skill itu Orang-orang yang punya dosa Akan mengakui dosanya Harapannya Supaya mereka Dapat keselamatan Dari Sang Mesias Skill itu aktif Ketika Masayuki Bertanya Tentang hal yang terjadi Orang-orang yang punya Mental lemah Ketika denger Kata-kata Masayuki Orang itu Akan mengakui dosanya Rainer Punya mental yang kuat Jadi Dia gak akan Mengakui dosanya Tapi walaupun gitu Rainer gak punya hak Untuk membela diri Alasannya Karena semua orang Telah mengakui dosanya Bahkan Pangeran Elric Mengakui dosanya Rainer emosi Dan sangat marah Usahanya untuk Naikin reputasinya Berakhir kegagalan Rainer Menyerang Masayuki Dengan pedangnya Sebelum pedang itu Menebas Masayuki Tiba-tiba Hinata Datang menghentikan Tebasan dari Rainer Hinata Dengan tersenyum bilang Kalau dia Yang akan Ngalahin Rainer Bawahan Hinata Masih khawatir Dengan Hinata Hinata Hanya tersenyum Dan Dia bilang Kalau semuanya Sesuai Prediksi Jadi Hinata ini Ngerasa Kalau dia Bisa melihat Masa depan Nah Makanya Dia sengaja Disiksa oleh Rainer Tujuannya Supaya Hinata Yakin Apakah dia Bisa melihat Masa depan Atau enggak Dan ternyata Hinata Benar-benar bisa Melihat Masa depan Sekarang Semua serangan Rainer Dihindari dengan Mudah Oleh Hinata Hinata Mampu menghindar Karena dia Melihat Masa depan Hinata berpikir Kalau kekuatannya Muncul Karena jiwanya Terhubung Dengan Chloe Rainer Semakin dicemoh Oleh Para warga Rainer sangat marah Dan dia ingin Membunuh Hinata Dan Masayuki Rainer Mau nunjukin Kalau dia Yang terkuat Rainer pun Mulai menyerang Tapi Hinata Langsung menusuk Kaki dari Rainer Hinata tersenyum Dengan wajah Mengerikan Rainer bilang Kalau Hinata Bertarung Enggak adil Karena Hinata Pakai pedang sihir Hinata Enggak peduli Dengan omongan Rainer Pedang Hinata Adalah pemberian Dari Rimuru Hinata Sangat mengagumi Pedangnya Alasannya Karena walaupun Hinata kehilangan Skillnya Dengan menggunakan Pedang dari Rimuru Maka Hinata Masih bisa bertarung Hinata Menyerang Rainer Dengan 5 serangan Rainer Mengayunkan Pedangnya Tapi sayangnya Hal itu Enggak berguna Hinata pun Pakai serangan Kenamnya Serangan kenamnya Dinamakan Death and Pain Rainer Ngerasain kesakitan Yang sangat Luar biasa Rainer heran Karena harusnya Dia punya skill Yang membuat tubuhnya Jadi kebal Apapun Tapi Serangan Hinata Mampu Membuat dia Kesakitan Rainer Akan terus merasakan Kesakitan yang Dasyat Setelah 3 menit Rainer akan mati Serangan itu Menyerang jiwa Atau roh dari Rainer Jadi Bukan nyerang Pisiknya Melainkan Menyerang jiwanya Rainer Sangat kesakitan Dan dia Berguling-guling Para pasukan Kerajaan Yang melihat hal itu Mereka semua Sangat kebingungan Tapi Masayuki Dengan skillnya Mampu membawa Orang-orang Memihak padanya Semua orang Akhirnya tahu Bahwa dalam Memang kekacauan Dan orang yang Membunuh Raja Adalah Rainer Masayuki Dipuja banyak orang Masayuki senang Karena tugasnya Berjalan dengan lancar Hinata Mau berjabat tangan Dengan Masayuki Tapi Masayuki Malah tersandung Kerikil Gak lama Datang malaikat Bernama Arios Arios Memuji Masayuki Karena berhasil Menghindar Dari serangannya Ketika Masayuki Jatuh ke sandung Di saat yang bersamaan Datang serangan Arios Jadi Masayuki selamat Karena tersandung Sedangkan Arios Nyangkanya Kalau Masayuki Berhasil Menghindar Venom juga Memuji Masayuki Karena Masayuki Bisa merasakan Kehadiran Arios Padahal Venom gak bisa Ngerasain Kehadiran Arios Venom bilang Kalau dia yang akan Bertarung Melawan Arios Oh ya Tujuan Arios tuh Mau musnahin Hinata Walaupun Yuki bilang Kalau Hinata Bukan ancaman lagi Tapi Arios Masih khawatir Makanya Dia mau Membunuh Hinata Venom menyerang Arios Dengan banyak Racun Venom juga Mengeluarkan Cakarnya Dan dia bergerak Cepat Menuju Arios Sayangnya Arios dengan mudah Menebas Serangan dari Venom Dan dia juga Menebas Cakar Venom Walaupun gitu Ternyata Venom Berhasil Menusukan Dua cakarnya Ketangan Arios Arios Terlihat Sangat kesal Venom Tau Kalau Arios Jauh lebih Kuat Darinya Tapi Venom Yakin Kalau dia Bisa Ngalahin Arios Venom Senang Karena Lawannya Sangat Kuat Dengan Begitu Ketika Lawannya Kalah Venom Bisa Ngambil Kekuatannya Di sisi Lain Masayuki Seolah Dengan Santai Melihat Pertarungan Padahal Di dalam Hatinya Masayuki Lagi Panik Karena Masayuki Gak Bisa Membaca Pergerakan Venom Dan Arios Masayuki Cuma Bisa Berharap Kalau Venom Terus Melawan Arios Di sisi Masayuki Ada Murid-murid Rimuru Murid-murid Rimuru Udah Bertambah Kuat Dan Mereka Bersiap Untuk Bertarung Mereka Saat Ini Ikut Menonton Pertarungan Venom Melawan Arios Oh Ya Alasan Murid-murid Rimuru Ada Didekat Masayuki Itu Semua Karena Mereka Sebelumnya Mau Bantu Hinata Kenya Ngerasain Kalau Hinata Dalam Bahaya Makanya Mereka Semua Mau Bantu Hinata Masayuki Ngerasa Kalau Murid-murid Rimuru Lebih Kuat Darinya Murid-murid Rimuru Berterima Kepada Masayuki Karena Masayuki Telah Menyelamatkan Hinata Hinata Melihat Pertarungan Venom Melawan Arios Dia Kagum Sama Pertarungannya Hinata Gak Bisa Ngikutin Gerakan Dari Pertarungan Venom Melawan Arios Hinata Menyuruh Bawahannya Untuk Membuat Pertahanan Demi Melindungi Para Warga Alice Dan Gail Membantu Memperkuat Pertahanan Dengan Skill Unik Mereka Masayuki Pun Nyuruh Para Warga Untuk Berlindung Di Tempat Hinata Para Warga Mulai Bersorak Para Warga Senang Karena Masayuki Sangat Perhatian Dengan Mereka Mereka Pun Ikutin Instruksi Masayuki Oke Kayaknya Cukup Untuk Video Pembahasan Kali Ini Terima Kasih Karena Sudah Nonton Video Sampai Abis Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Yang Penting Adalah Jangan Lupa Tuk Share Video Sampai Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sampai Sampai Sampai